hai oke gengs pada kesempatan kali ini akan merifestimasi pengesan perbulannya channel YouTube-nya milik Yanti GC family dan Santi di Cina berdasarkan data yang ada di Nox influencer sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel mereka buruan di subscribe jangan lupa di like comment share di setiap video sekarang kita beralih dulu yang pertama ke Nox influencer yanti GC family disini kita lihat jumlah subscriber mencapai 615.000 subscriber semoga cepat sampai satu juta subscribernya kemudian rata-rata vie-nya tuh jumlah penantunya mencapai 215,2 juta view semoga naik terus lalu kita beralih ke status jalan yanti family data diperbarui pada tanggal 25 bulan 10 2022 dari segi cantuknya menempati peringkat global diurutan 63.746 dunia lalu peringkat negaranya yanti family menempati peringkat 2479 dan tampilan rata-ratanya mencapai 302,36.000 view semoga kedepannya naik terus ya lalu taksiran penghasilan perbulan yanti GC family di interval 288,9 juta rupiah sampai 1,01 miliar rupiah ini berdasarkan data yang ada di Nox influencer ya kembali atau penghasilan yang akur2 si pemilik channel sendiri dan CPM nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 rupiah selanjutnya yanti GC family analisis skonoksnya 3,8 gericub dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel yanti GC family view subsitu mencapai 42,60% luar biasa like vie-nya mencapai 3,51% luar biasa comment vie-nya mencapai 0,30% luar biasa dan dislike vie-nya mencapai 0% luar biasa jadi itu lagi nge-reversimasi penghasilan perbulannya di family sekarang kita beralih ke Nox influencer nya Shanti di China disini kita lihat jumlah subscriber mencapai 140.000 subscriber rata-rata vie-nya atau jumlah penontonnya mencapai 32,4 juta view semoga kedepannya meningkat terus ya lalu kita beralih ke status channelnya Shanti di China data diperbarui pada tanggal 5 bulan 10 2022 dari segi contohnya Shanti di China menempati peringkat global diurutan 270 ribuan peringkat negaranya menempati peringkat 10.799 dan tampilan rata-ratanya Shanti di China mencapai 191,22 ribu view semoga kedepannya meningkat terus ya berikutnya taksiran penghasilan perbulannya Shanti di China di interval 119,9 juta rupiah sampai 419,9 juta rupiah ini berdasarkan data yang ada di Nox influencer ya kembali lagi ini atau penghasilan yang akurat itu sifat milik channel sendiri dan CPM nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,5 rupiah selanjutnya Shanti di China analisis skor noksa 0,28 memiliki potensi dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Shanti di China view sebesarnya mencapai 113,70 persen luar biasa like v-nya mencapai 3,17 persen luar biasa komen v-nya mencapai 0,62 persen luar biasa dan dislike v-nya mencapai 0 persen luar biasa jadi tulang yang revestimasi penghasilan perbulannya Shanti di China berdasarkan data yang ada di Nox influencer dan Yanti family ya Oke geng sekian dengan Conan kali ini dan stop watching sampai jumpa di next video